Halo teman-teman, tentunya kita tidak asing dengan barang-barang seperti ini yang pada akhirnya nanti menjadi sampah, jerrygen, potol plastik, gelas plastik, mangkok, dan lain-lain Saya ingin berbagi ide memanfaatkan menjadi pot hidroponik yang cantik Nantinya akan saya bikin seperti ini Sekalian menyalurkan hobi berkebun di lahan sempit Kali ini kita akan bikin pot dari jerrygen bekas madu Pertama, kita plot dulu pola lubangnya pada jerrygen tersebut Jerrygen ini sebagai penampung air Melubanginya bisa pakai gunting Bisa pakai cutter Atau bisa pula dengan solder Sekarang tinggal kita tempelkan di dinding Tentu saja perlu kita bot Saya menggunakan kabel tis Untuk mengikat Ke dinding Lanjutkan pasang skrupnya Nah, hasilnya menempel seperti ini Oh ya, tentu saja di belas ini perlu kita lubangin Untuk nanti menyisipkan sumbu Jadi kita lubangin dengan solder Sumbu ini berfungsi untuk menyalurkan air secara kapiler ke perakaran tanaman Sumbunya bisa menggunakan flanel Lapkanepo, sumbu kompor, dan lain-lain Selanjutnya, kita mengisi tanaman Seperti media tanaman Sebagai media tanaman Kali ini saya menggunakan pasir kasar Atau lebih dikenal dengan nama pasir malang Bila telah kelar semua Tinggal kita isikan air ke cerigen tersebut Nah, sudah selesai Tinggal santai Dan sekali-sekali cek volume airnya Yang mungkin butuh tambah air Bisa sampai sebulan nanti Terima kasih